Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Jadi guys, di video kali ini aku itu mau merekomendasikan lagi guys Sebuah aplikasi game booster untuk kalian guys Jadi aplikasi game booster ini itu mampu menstabilkan atau meningkatkan performa dari CPU dan GPU HP kalian guys Dan juga aplikasi game booster ini mampu menstabilkan jaringan kalian guys Buat kalian yang sering mengalami lag ya guys ya Seperti biasa guys, kalau semua aplikasi game booster yang gue bagikan di channel ini itu udah gue coba sendiri guys Dan benar-benar bisa meningkatkan performa HP gue Oke guys, sebelum kita masuk ke tutorial dan pembahasan aplikasinya Buat kalian yang lagi menyimak video ini guys Dan kalian itu adalah pengguna HP kentang Kalian itu wajib subscribe channel ini guys Dan gue minta bantuan dan dukungan kalian ya guys ya Untuk mengembangkan channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go Oke guys, sekarang kita sudah berada di layar HP kita Nah disini kalian sudah bisa lihat guys Ada sebuah aplikasi game booster guys Jadi guys, sebelum kita buka aplikasi game boosternya Kita masuk ke pengaturan HP kita dulu guys Nah disini guys, kita cari menu baterai Nah terus kita masuk ke mode hemat daya Nah disini kalian itu harus pastikan dulu guys Kalau mode hemat daya ini jangan diaktifkan ya guys ya Nah terus kita scroll lagi ke bawah guys Kita cari manajemen aplikasi guys Nah terus kita masuk ke izin aplikasi Nah disini kalian scroll lagi ke bawah Kita masuk ke tetapkan izin perorangan guys Nah disini guys, kalian scroll lagi ke bawah Kalian cari aja perizinan yang jarang digunakan Nah terus guys, disini kalian masuk aja ke ubah pengaturan sistem guys Yang ini ya guys ya Nah disini guys, kalian cari aplikasi game booster tadi guys Nah yang ini ya guys ya, Black Shadow V2 Nah disini kalian izinkan aja aplikasi ini untuk mengubah pengaturan sistem guys Seperti ini guys Nah kalau udah, kita kembali aja guys Nah terus guys, kita beri perizinan dulu untuk aplikasi game booster ini guys Kita tahan lama seperti ini Kita masuk ke info aplikasi guys Nah disini guys, kita masuk ke izin aplikasi Nah disini kalian izinkan semua untuk perizinan yang ditolak ini ya guys ya Nah seperti ini guys Nah kalau udah kalian beri izin guys, kalian kembali guys Nah disini kalau ada tulisan menampilkan di atas aplikasi lainnya Kalian aktifkan guys Nah kalau udah guys, kita keluar aja guys Nah kalau udah kita beri perizinan Kita langsung aja buka aplikasi game booster ini guys Oke guys, jadi seperti ini tampilan dari aplikasi ini ya guys ya Nah pertama-tama guys, kalian itu masuk aja ke roda gigi yang ada di atas ini guys Nah terus disini guys, kalian aktifkan untuk enable extend logging guys Nah ini kalian aktifkan seperti ini guys Terus kita kembali aja Nah terus kita scroll lagi ke bawah Nah untuk penghemat baterai VIP ini jangan kalian aktifkan Kalau kalian itu lagi bermain game guys Karena guys kalau baterai kita hemat Itu performa HP kita itu gak bakal meningkat guys Seperti itu ya guys ya Terus disini ada dose agresif Nah ini kalian aktifkan guys Nah kalian scroll lagi ke bawah Disini ada triumphal system Ini kalian aktifkan guys Oke Nah disini terus ada profile guys yang ini Nah kalian pilih aja P plus Nah artinya itu adalah performa meningkat ya guys ya Performa plus Nah kalian bisa lihat di bawah ini guys Nah terus ya disini kita masuk ke ini guys Nah ke performa ya guys ya Nah disini guys untuk liquid smooth UI Kalian aktifkan nah untuk keterangannya sendiri guys Kalian bisa baca disini guys Kalian klik aja sini Nah kita kalian bisa baca aja disini ya guys ya Karena gue itu males baca guys Nah oke kita lanjut disini ada optimalkan pengguliran Kalian aktifkan Nah disini ada fps unlocker Kalian aktifkan Nah terus guys kita scroll ke bawah Disini ada legacy guys ya Nah disini ada tweak performa Kalian aktifkan guys Nah disini ada meningkatkan kualitas rendering Kalian aktifkan Terus ada gunakan akselerasi GPU Kalian aktifkan Terus ada mengurangi jeda panggilan Ini kalian aktifkan guys Nah oke kalau udah kita aktifkan semua seperti ini guys Kita masuk lagi ke menu alat ini guys Nah jadi di alat ini guys Ini yang di atas ini Kalian itu bisa mengatur untuk mengunci jaringan kalian ya guys ya Nah buat kalian yang sering ngelik jaringan guys Kalian boleh gunakan ini guys Nah alihkan IPv6 Kalian aktifkan Deteksi portal kawanan Kalian aktifkan guys Nah untuk wifi juga bisa guys Kalian bisa mengatur wifi kalian disini ya guys ya Nah oke Oke guys kita scroll lagi ke bawah Disini ada utilitas guys Nah disini ada pembersih Nah jadi guys disini kalian bisa meng-scan Sampah-sampah yang ada di hp kalian guys Seperti itu ya guys ya Oke kita lanjut scroll lagi ke bawah Disini ada manager aplikasi Nah Nah jadi guys semua aplikasi yang kalian install di hp kalian itu bakal ada disini Nah disini guys gue contohkan ya guys ya Jadi kegunaannya guys kalian itu bisa menonaktifkan aplikasi yang kalian install guys Seperti ini ya guys ya Nah kalau kalian menonaktifkan seperti ini Aplikasi ini gak bakal menggunakan RAM lagi guys Di latar belakang kalian gak bakal berjalan Seperti itu guys Jadi ini itu sangat berguna sekali guys untuk kita para pengguna hp kentang guys Jadi kalian lakukan aja ya guys ya Untuk semua aplikasi yang ada di bawah ini guys Oke kita lanjut ya guys ya Nah terus kita scroll lagi ke bawah Nah disini ada auto store disabler Nah disini kalian klik aja seperti ini guys Terus ada ini ya guys ya Tulisan support ini Berarti itu tidak support di hp kalian Gak apa guys Kita scroll lagi ke bawah Di sini ada pengaturan kernel Nah kalian klik ok Nah kalau muncul tampilan seperti ini Gak tidak apa-apa guys Kita keluar aja guys Nah terus kita scroll lagi ke bawah Di sini ada legacy guys Nah disini ada tweak TCP Kalian bisa baca aja disini ya guys ya Keterangannya Nah kalian aktifkan aja seperti ini guys Nah terus disini ada meningkatkan sinyal Dan kecepatan sinyal kita guys Kita aktifkan Nah terus disini ada Improv browsing speed Kalian aktifkan Disini ada meningkatkan streaming video Kalian aktifkan Nah terus disini ada tune guys Jadi semua yang ada di tune ini guys Ini itu hanya untuk pengguna root guys Oke Oke guys Kalau udah kalian setting semua Aplikasi ini Gue jamin guys Kalian bermain game itu Gak bakal nge-lag ya guys ya Setidaknya meningkatkan performa Dari sebelumnya guys Oke guys Terima kasih buat kalian yang sudah Menyimak video ini Dari awal sampai akhir Jika kalian suka dengan video ini Silahkan kalian klik like Comment dan subscribe video ini guys Oke guys See you Bye